Nasi untuk buka puasa Mana ada dari sahabat seperti itu Semua sahabat buka dengan air dan korma Satu bujur korma cukup buat dia Seandainya gak ada korma Cuma air aja Cukup gak untuk buka puasa Nasi untuk buka puasa Mana ada dari sahabat seperti itu Semua sahabat buka dengan air dan korma Satu bujur korma cukup buat dia Seandainya gak ada korma Cuma air aja Cukup gak untuk buka puasa Cukup Jangan antum jadi kerjaan Donasi buat orang buka puasa Gak perlu Kalau antum mampu Antum berikan Datangnya orang-orang miskin Tapi jangan cari donasi Antum membiasakan orang-orang itu Jadi tukang apa? Tukang minta-minta Orang-orang yang diberikan ini jadi apa? Mengharap pada manusia Antum merusak pendidikan mereka Merusak jiwa mereka Merusak hati mereka Merusak agama mereka Sehingga apa? Dia selalu mengharap Nanti juga ada yang kumpulkan dana Ada yang kumpulkan ini Ketika antum gak cari Donasi buat dia Jadi apa mereka? Jadi pengemis Dan juga Bukan lagi jadi pengemis Bisa mengambil harta orang lain Dengan sebab itu Antum gak didik dia dengan benar Ini pendidikan yang salah Pendidikan yang rusak ini Donasi ini Pendidikan yang merusak agama Merusak dakwah Donasi ini Merusak dakwah Antum lihat udah banyak Yang jadi maling Udah banyak yang jadi maling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita udah simak tadi Untuk penjelasan Dari atau ceramah Dari Ustadz Jawas Yazid Jawas Yang melarang Kita berdonasi Berbuka puasa Itu akan merusak umat Dakwah-dakwah Dari kiai-kiai yang Menyuruh donasi Itu merusak umat Katanya sebetulnya Kita simak Penjelasan dari Kusbah Terus kriminal Paham Ulama ini loh Paham Ulama ini Kulau-kulau balik Nah gue ada ulama Nah gue ulama Gak apa-apa Paham Yang penting konstitusi agama Tetap na' sunat Tetap sunat Ben untuk menjaga Nah variasi kebaikan Tidak ter Apa Sentralisasi Disi Disi Bahwa pegenaran Tidak hanya Tersentralisasi Supaya Supaya Apa Saya menjaga tradisi Ngomong Awam Yang sedang Tidak terawai Sampai Dicap Terus Kasian Meskipun Tidak terawai Sisi Tapi Tidak terawai Jangan sampai Ada kriteria Baru Tidak terawai Konis Fahas Mereka Melakukan Sholat Fahas Ketuali Tidak terawai Tidak terawai Oke Kamu Konis Fahas Tidak terawai Konis Fahas Itu Nabi Tidak terawai Tidak terawai Tidak terawai Konis Fahas Itu Bahaya Tidak terawai Konstitusi agama Bahas Bahas Tapi Kudukramat Loh Tidak terawai Orang Keramat Bareng Itu Lagi biasa Tapi Kudukramat Keklasarnya Tidak punya Kepentingan Kecuali Menjaga Konstitusi Agama Tidak terawai Naksional Tidak terawai Tidak terawai Tidak terawai Niai Mulai 2005 Resmi Tidak terawai Sholat Takhiat Masjid Menasih Tidak terawai Tidak terawai Tidak terawai Tidak terawai Musil Tidak terawai 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 Jadi Aisha Aku Kau má Yang Udah Memang Ngapожет Tidak terawai Hanya Kau 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 terus coba dikuasa moba tasuak dia tidak gagal sekali orang dikiri dia berguna ada dia itu dua belet orang kebelakangan akhirnya dapat mope konek jadi dia itu saya di eksis barokah itu tidak umum dari tradisi tiap-tiapnya tidak bisa poto tasuak sekali dia nganyainya ke orang berhubung orang yang dinyali tetap raposok butuh nyali, kalau misalnya tinggal posoknya butuh nyali gak, orang-orang butuh nyali kata-kata dikirgulur, tato asyur, orang-orang balik kalau ada yang mau dapati sekarang, orang-orang posok iya, iya ini orang-orang butuh nyali pikirnya, maka orang-orang posok kuat itu merupakan raposa kayaknya, orang-orang cuma ada yang terus terke 동i dengan orang tawar nilai-hatung, kita masih ada yang satu toko-toko, tawar ngerdi, ya, habis-habisnya raposa seperti raposa, ya, rapa-saatnya jangan makan mengurangi raposa dengan ray-dunya, jadi aman aku cakap, raposa, aku mau bener-bener habis, pasti minat tidak ada yang aku ini raposo, tapi ini biasa ramangan orang kok bebas, aduh batal, war-war-war-war oh, iklapannya arah wah, ini penting kalau terangkan jadi kaum kuah itu soleh, tapi bapak ben iku yarohum syirah rasul killah dari bulmat yang ke makhluk tersebut nah, ini yang perlu terangkan wako lainahum intolaku ila ayatin nazarat disitu kubar, faja'alu ha'al alal mu'min ini kita orang-orang yang salah faham ini kita gangmalin orang-orang khuari, ketika belakang yang harus dihidupal alal kabirin ditatupal alal mu'min ini kita orang-orang yang menarik kita ingin ketemu pengirahan selamat ini kita sensitif ini orang-orang yang ritual ini Islam ada pakar-pakar rusa yang ada yang berpartai-partai yang ringan rusa itu Islam ada ulama, yang waras paham, ulama waras diri utamanya ngaji ngaku kitab mau ngaji ngaku kitab harus di tawadu kalau dia paling tawadu kalau ngaji ngaku kitab, dia tawadu kalau ngaku kitab, dia tawadu karena saya tidak percaya sama kebenaran saya saya pakai riwayat, yang sotika ilah rasul kalau anak ngaku kitab tidak percaya dengan pendapatnya tidak ngomong sepanir akaruan boleh ngomong dengan pendapatnya agama ini berbahaya aku ngomong kalau ngomong islam yang berdasar hadisnya nabi kalau berdasar pendapatnya misalnya ini yang perlu di rumah wong kawarit itu mau cokoran tapi di neura roh asbatin usul yang roh asbatin usul misalnya ini yang nyata ali dengan mu'awiyah itu sudah perang, karena sudah perang berarti sudah saling bunuh kalau sudah saling bunuh dari wong kawarit ahli mu'awiyah itu mewah ayat wama yaktul mu'minan muta'am midan pada zauh dihanamu kawaritan jadi keyakinannya wong kawarit ahli yuk binar kawaritan dia mu'awiyah itu binar kawaritan dia merebum, 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 merebum ayat wama yaktul mu'minan termasuk membunuh orang mu'minan memang bunuh wong mu'minan ini juga so gede jelas tapi ayat itu kewawiyah itu diisi itu juga merisik wong kawaritan penggawaannya Pak Teni wong ya repot lu ngomong ayat itu berjalan sesuai kawaritan berarti ya ngomong perang saudara itu binar kawarit ngomong siswa ngelawan DITI bodoh islamnya binar saya ini TNI yang matenya gam ya gam ya islam binar gam yang islam matenya TNI saya gamel islam ya wong aduk binar paham ya jadi orang kuaritan ngerti gak ngerti gak ngerti nengku malah ini sampai kakak lorang diisi itu apabila mongminan itu arti ini ya ya orang kan matenya mu'minan itu berarti nengku itu berarti nengku jadi dia lookin tahu matenya mu'minan nengku selamat tapi penggiran ayat tak Quran 세례 pulang, ayat 3 nah itu aku minta bangun aku minta tau itu pengiran yang menghentikan apabila orang Tuhan di saat 10 dia pengiran tiga memperlakukan pasal berapa 3 itu tiga yang melakukan pasal berapa lupa nyendul pengiran misalnya di Nabi sering ngjamu misalnya Baman Karaka, Baman Zainaf Tidak terserah, dibicara-bicara maling itu tidak salah, tapi Nabi akkor tadi, yang dia bilang mengatasi mengatasi Tapi dia setiap orang yang menyebutkan seseorang, makanya sebuah orang yang menyebutkan Masa pincang, itu ya orang yang mengatasi Paham ya? Pincang, ya orang yang menyebutkan Kalau orang yang menyerang, tapi doang pasal Masa terserah mana yang sama? Karena pasal, yang menyebutkan Saanku, yang menyebutkan Tuhan, tidak dan tidak begitu kemudian berisik terus berisik terus berisik bisa bangeran atau bangeran berarti dibaruhi bangeran kalau bangeran ini orang tidak membakarannya gue caranya hubungan rabe nebak gertane rabe nebak gue ngakusin rabe nebak paham bahaya kalau ayat sing nazarat halal kabirin kemudian intolakui lah ayat sing nazarat sing tukar pada aluha halal mu dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu mulai nukulah dalam hal ini lu anti wahabi dalam hal ini kulonu rapati seneng jarak kubur meskipun meyakini sunat tapi nak jarani kabir mesti kriminal loh jarani sirik mesti kriminal bagaimana mungkin orang dikatakan sirik sementara diwakil penawar sirik ya ibu lailah lo paling paling mesti ini orang jarak kubur tinggi jaket yang menilai lo buat itu dihukumi sirik ya hukumi orang agur tidak mungkin kan poni sirik itu tetap halal kubur karena dulu orang-orang kabir itu nyembah beroroh latak usah nyembah kuburan ini orang-orang islam merangkara di baga kuburan itu diwakil penawar sirik bagaimana orang diponi sirik sementara yang dilapatkan kalimatus tahu tahu oke gua wahabi yang mikir yang dilapatkan kalimatus tahu oke kalau dilapatkan sirik itu ini jadi banyak ayat-ayat yang yang dilapatkan di aplikasi tidak diterapkan tidak akan mau menyebabkan itu tidak hanya makna istrop tadi saya ingin istrop itu kita berkaitan di istrop kue di toko, kue di toko ada dikatunan bro itu di 10 tahun dari kue di sana dari gue, mereka harus ngomong pahamnya, ada kiai siswani santrim laporan 25kg dari kiai ini, lo mau dari gue, bengok bengok waduh, santak, duknya, itu keswani kiai itu lo gue kue di jadis kalau disoani santrim laporan gue ngakaknya, monggo Jangan lupa sampai kelihatan Lepas 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 WHY SHOW 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 maka ada sih ini berada, kalau sampai sekarang nyaman saya tapi saya sudah pilih kepadanya, kepadanya itu tidak memerlukan uang yang bisa pun sekarang jalan kita saja, saya sudah menyelesaikan itu setelah kepadanya, mereka berpaham seperti ada yang ada, mereka berpaham, mereka yang berpaham. kalau uang mau dimana mau baliknya mulai padahal lu sampai takdir kalau ada uang amanat harus segera diselesai diselesai nanti kalau disimpan di pribadi gue rauh lagi-lagi mari nonton mari nonton lu lihat tiang-tiang suara cara bersikir ngotong karena dia meyakini dan Ali sudah pembunuh karena perang Mu'awiyah juga sudah dia sudah binar dia tidak sadar mau nonton yang mau binar ini bagian dari krimis krimis biasanya itu gue mau nonton yang di kuburan kabir apa krimis orang dawe nabi yang nyelok dulu di kabir patut bak abdi akhati rumah tidak tepah yang kabir yang ini tenang yang tidak tepah yang ngomong itu kabir jadi 50-50 jadi tuduh-tuduhannya bewa abdi yang Islam 50-50 tidak tepah yang panjang yang di kuburan kabir tenang tidak tepah yang nuduh kabir pilihannya berikutnya jadi note kabir aku supaya menurut saya bukan kamu paham ya kalau anda ada mereka tidak mereka mereka orang mereka orang 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 orang-orang bisa kesalian-kesaliannya keluar itu bahaya sekali berlaku secara hukum, berlaku secara hukum, berlaku secara hukum, semua halifah, pemimpin Islam, semua TNI, semua kriminal, tidak kriminal perang negara Islam mesti saling bunuhnya, perang di Iraq, kalau tidak berlaku, kalau tidak ada Islam misalnya orang termasuk golonganku, orang yang neng ngomong men telung bina, dia neng nengnya tahunan berarti mau telung bina, samar itu neng-nengnya kalau bina itu SMP ke arena neng, mulai doakan, ya doakan semuanya baik-baik saya ingin kompetisi ini orang-orang kenal kakak, itu bukan guru kakak, itu bukan keluarga kakak, itu bukan keluarga kakak kakak tapi, itu juga anak panggil dunia, tapi suka-suka anak wopo dunia sini mulai ini sampean kopi ya, pertama anak-anak yang sering belajar beberapa masjad, bukori ini sampean kopi jadikan dokumen dan itu bahaya sekali, kalau ada ayat nazarat alal suhbar, alal mu'minin itu bahaya kalau di Qur'an itu ayat rata-rata dulu ya alal suhbar, yang dikritik itu dulu orang-orang kabin kecuali jelas-jelas ya ayat alal suhbar, ya Allah tidak aman, udah bisa begitu orang-orang yang mengatul mu'min amut amidan saja, orang kabin saja, dia yang diperima tobatnya kalau nabi nanti di Qur'an itu ngakak-ngakak, kita kok iswakkan, ya Rasulullah kenapa dengan Qur'an ceria aku itu di Qur'an berrahmati pengirahan, gak kok orang-orang pembunuh, di rumah ini kok di suarga orang lorunan jadi, jagungan itu jadi lakukan sakit, ya harus menikmati, misalnya contoh yang nyata, wasib ya Hamzah Hamzah dimatikan secara sahib, dibunuh secara sahib, tentu Syed Hamzah pilih jang, pilih jang, sekarang ini ngopi-hapi ini keluarga, Syed Hamzah santai ini keluarga, wasibarmatani Hamzah tobat, terus dia sebagai panglima islam mataini muslima al-gadab, gajaran ini ya pilih, nah ini wasib ya Hamzah yang ngopi ini keluarga bareng karena pasal yang di Qur'an, dan hanya ayat itu juga ada ayat, waman tabah, paham ya? ngapain, tiga nanti dicerat pasal berapa, waman jang, paham ya? mula ini ngomongin kan cakngulah, iya itu masalnya, ini apal tajat tgk.. Qoran telungpulah? wik, ini Qoran telungpulah itu ngomong-lamin ngomongin, ngomongin ku HP politis, sampe orang bonek pasal orang Tuhan, hahahahah Qoran telungpulah itu saya pasalnya, paham ya? pahambulatnya, bapak, ya? apa gue? apa pasal? apa? mengisi laporan matalah malah kena patal pencemaran apa? baik-baik pusing apa? apa pasal lagi? apa? apa? tapi artinya aku ingin memahami Quran aku sadar kalau kepolisiannya aku ingin ulama apa pasal lagi artinya kan tidak semua yang terjadi tidak semua pemburu melibu pasal dan jangan-jangan karena tobatnya sudah benar dia melibu pasal yang mantabah itu paham ya? paham ya kalau maksudnya sama orang zina itu diancam neraka tapi jangan-jangan dia pezinang sudah melibu pasal mantabah gitu dan saya ini misalnya orang melaporkan kejahatan ke kepolisian nah polisi sedang baik hati dia saksi harus dilindungi paham nah gak berbaik hati pencemaran nampak baik tapi pengheran kan ke polisi masalahnya kan tetap masih benar Pak artinya tidak usah khawatir tidak usah melak nebak-nebak itu tidak usah melak nebak nebak tidak jadi kewaris tidak jadi kewaris tidak jadi kewaris tidak jadi kewaris karena yang enak tidak membentuk masjid karena dikani ulama yang enak tidak membentuk masjid bentuk kata kerja kata tiba misalnya ingatkan kita kalau itu itu tukang zina yang ini hukumnya ya karena zina itu orang yang sama punya status B sehingga orang itu tahlilannya itu sehingga sudah repot apa yang lainnya tahlilannya biasanya tahlilannya karena tahlilannya menilah ilah ini tapi bedak-bedak dengan niklah repot Tidak ada yang terserah Bagaimana dari kitab-kitab Dalam kehidupan nyata Polisi bisa Padahal polisi itu bisa salah Tapi institusinya tentu kita butuhkan Institusi kepolisian Apalagi Allah Terserah mengenakan pasal berapa Ada yang ada pengiran Ada yang terserah Ada yang terserah Ada yang terserah 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 Seperti aku Terserah pengiran Seperti ini Seperti pasal ngaji Seperti pasal meninggal anaknya Bunga-bunga Paham Seperti pengiran Seperti pasal loko Misalnya Ngomong aku Sering Tuhan Seperti pasal penang ulama Seperti pasal mengendar Istri Terkena pengiran Paham Mau meraputkan Mau mbak Tengahnya Tuhan Gia YGR Bantanya Tenggia Sebelah Nganggur Mengedari istri Teranggur Berberapa kira Dikenek pasal Tenggia Ayo bapak tau Mulai Al-Fatihah Uli Al-Fatihah Salam Al-Fatihah 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 Fahanta ya wa subhanaka Allahumma wa wati hamdi Adada kolika wa ridho nafika wa zina ta'arushika wa muda da'alima Fahanta ya Allah lakal hamdu samawati wa virkul ardi wa milkumasit amin syaib Lakal hamdu ya Allah idha rodita walakal hamdu kakariga walakal hamdu hatta sardo ya Allah ya haku ya islam Ardina bimaminka ilayka wabika ya Allah hatta nakuna mardina intak wa ma'asubina miintik wa ma'asubina Wa mutatarikina birahmatika wa ni'matika ya Allah hatta la laqahki wa adil halabi ayna Tukilayna innaka antar Allahumma wa rahim Tukil tukil wajwa dikina wa lima syaibsina wa ma'alimina Walidawil hukuki alina wa liman ajarah bihada ya Allah Hada al-khairah bihada kisa'ah wa bihada Rabbana nadina wa silya wa salamin altada di kadhan a attendant��나 wa kimana сказал wa'artachi bimamich amin alayhi wa salvest nurturing Sayangu wa doa alayhi wa samba wa salam Ubaby on Postul mahalabi orabik ya rabiit ya Allah Alhamdulillah walню something Allah mailkom ya Narayobκα wa barina Allahne hors ele Alarazim AllahIO Allah Alhamdulillah 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 selamat menikmati